Halo Sobatiawaid, berjumpa lagi bersama kita, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara finishing jati belanda dengan finishing clear gloss mengkilat. Oke, let's try it. Pertama, media yang sudah kita siapkan kita sanding sealer dulu. Di sini saya menggunakan produk dari propan yang dua komponen, yang melamin, yang mengandung pengeras dan sanding sealernya sendiri. Kemudian di sini saya menggunakan thinner ND. Nah, sobat-sobat DIY, semakin bagus thinernya atau semakin mahal, atau bisa jadi teman-teman menggunakan thinner A semakin bagus. Tapi untuk menekan biaya produksi, saya hanya menggunakan thinner ND. Sudah cukup saya rasa, karena saya tidak menjual produk kuras saya dengan harga yang mahal. Nah, ini dia. Kita campurkan, kita upload sesuai dengan anjuran yang ada tertera di kaleng dari sanding sealernya tadi. Kita campur dengan pengeras, dan kita campur dengan thinner, kita aduk, dan kita semprotkan ke medianya. Terima kasih telah menonton! Tips terpenting dari proses ini adalah Kita usahakan ketika proses sanding sealer, matahari bersinar dengan trek, dan jemur di bawah sinar matahari paling lama 1 jam, karena kalau terlalu lama nanti kayu kita bisa retak. Nah, setelah kering, kita pegang benar-benar kering, kita amplas, boleh menggunakan norovidral sander, atau boleh menggunakan amplas ambang saja. Kemudian amplas ambang halus seperti ini, dan masuk proses clear. Nah, disini saya menggunakan clear dari impra, tetap yang dua komponen, apalagi yang untuk gloss. Karena pernah saya coba satu komponen, yang menurut saya hasilnya kurang bagus. Nah, disini saya menggunakan yang dua komponen, dioplos sesuai dengan anjuran yang tertera di kaleng, kemudian semprotkan. Mudah kan? Hasilnya joss dan gloss. Thank you. Selamat mencoba ya, sobat-sobat DIY semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!